Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Berjumpa kembali di dalam program Renungan Sapaan Iman Pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan Namun terlebih dahulu kita akan berdoa Mari kita berdoa Maha Besar Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Jika sampai detik pagi hari ini Kami dapat terus merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Jika setelah lagi kami akan melangkah dan melewati kehidupan ini Kami akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan tolong kami Agar kami dapat mengerti memahami setiap firman yang kami dengarkan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini Dari kitab Masmur 114 Ayat 7 dan 8 Tertulis demikian Kemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan Di hadapan Allah Yaakub Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air Dan batu yang keras menjadi mata air Demikianlah firman Tuhan Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Ada satu kata yang seringkali menjadi momok bagi setiap orang Yaitu kata mustahil Ketika sakit parah dan banyak orang bilang Kalau sakitnya mustahil untuk disembuhkan Orang pasti mengalami kesedihan yang mendalam Bahkan menjadi depresi dan putus asa Ketika krisis keuangan melanda di dalam rumah tangga Dan sepertinya tidak ada jalan keluar Ditambah lagi dengan pernyataan orang lain yang mengatakan bahwa keadaannya mustahil untuk dipulihkan Orang pasti langsung drop Ya Iblis memang tidak pernah berhenti Untuk melepaskan panah kemustahilan Iblis tidak pernah tinggal diam Untuk melesatkan panah kemustahilan Kepada setiap orang Agar mereka hidup dalam ketakutan Di dalam kekuatiran Dan keputus asaan Di dalam hidup ini seringkali kita dibawa kepada suatu masalah Situasi atau keadaan yang secara manusia Memang mustahil Untuk mendapatkan pertolongan Untuk mendapatkan jawaban Atau jalan keluar Namun Bapak Ibu dan Saudara Pemasmur pagi hari ini Mengingatkan kepada kita Kembali menegaskan Markus 9 ayat 23 Artinya jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan Dan percaya penuh terhadap firman Tuhan Maka semuanya Tidak ada yang mustahil Ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat Dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh teringat Tuhan yang mustahil Selama 4 hari Karena itu Jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan Dengan logika Kita yang serba terbatas ini Sebab Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku Dari jalanmu Dan rancanganku Dari rancanganmu Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan Karena dia Tuhan Yang maha kuasa Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini Menjadikan semakin kita Semakin hari Terus mengandalkan Bahwa Allah Pasti Dan Allah Memberikan Yang terbaik Di dalam kehidupan kita Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Itulah Iman percaya kita Terima kasih Selamat berkarya Melewati kehidupan ini Bersama dengan Allah Dengan iman Yang terus mengandalkan Di dalam Tuhan Tuhan Yesus Memberkati kita Selamat menikmati Selamat menikmati